Berbagi tips kepada kalian yang video real ataupun video vote atau video panjang ya Yang view-nya hanya setak di kisaran 200an, 100, 300, 500 Teman-teman wajib nonton video ini Karena disini saya akan bagikan tips kepada kalian mengenai jam posting khusus Facebook yang terbaru di 2024 ini teman-teman Jadi simak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat channel akun original ini Apa kabar teman-teman semua Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, pelancaran, dan kesuksesan selalu ya Amin Oke jadi di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips kepada kalian Yang video Facebook-nya baik itu video vote ataupun video real Yang view-nya setak di angka 200an, 100, 500, dan lain sebagainya Karena cara ini sudah saya buktikan untuk keakuratannya Makanya saya berani membagikan kepada teman-teman semua Jadi ini sangat rekomendasi banget lah buat teman-teman untuk dipraktekan ya Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya Untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel akun original ini Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru Seputar Facebook monetisasi dari channel akun original ini Oke gak panjang lebar kita langsung saja kepada inti pembahasannya ya Nah disini banyak banget teman-teman kita itu yang view video realnya Itu setak di angka 200an ya Kita coba masuk ya Nah 100, 200 disini saya jarang mengupload real Baik itu video real ataupun video vote versi panjang Itu setak di angka 100, 200, 500 Itu sudah tidak bertambah lagi kadang seperti itu Disini ada tipsnya Yang pertama teman-teman harus menentukan tema Facebook-nya Atau tema isi videonya sesuai dengan kategori akun teman-teman Terus kemudian teman-teman harus menentukan jam posting Jam posting ini juga mempengaruhi teman-teman ternyata Nah banyak teman-teman kita itu tidak konsisten Untuk mengupload video Jadi acak di jam ini Di jam ini jadi gak selalu netap Nah saya harapkan setelah menonton video ini Teman-teman harus menentukan jam posting Agar video teman-teman yang di upload itu mendapatkan rekomendasi Facebook yang bagus gitu Jadi algoritma Facebook ya itu kurang lebihnya sama dengan platform-platform yang lain Seperti TikTok ya terus kemudian Youtube Snack video dan lain sebagainya Itu algoritmanya sama Cuma disini yang membedakan itu di jam postingnya teman-teman Ini sudah pernah saya praktekkan makanya saya ingin berbagi kepada teman-teman Ini termasuk yang terbaru di 2024 ini Apabila teman-teman ingin menentukan jam posting Teman-teman ikuti ini ya Nah disini dijelaskan jam posting Facebook terbaik tergantung audience Jadi kalau teman-teman menentukan audience targetnya Teman-teman harus memposting video setiap pukul 12 sampai jam 3 sore Atau jam 1 siang sampai jam 4 sore Atau jam 12 siang sampai jam 4 sore Disini juga dikatakan bisa juga di jam 2 siang sampai jam 4 sore Nah disini juga dikatakan teman-teman juga bisa Kalau ingin mengupload video malam itu antara jam 8 ya Jam 8 malam Nah teman-teman coba praktekan yang ini Tapi kalau teman-teman ingin mengupload harian ya Kadang hari Senin tidak posting Hari Selasanya posting gitu teman-teman harus mengikuti yang ini nih Nah disini setiap hari Kamis Teman-teman coba upload di jam 3 sore Kalau teman-teman ingin upload setiap hari Teman-teman bisa upload di jam 5 sore Ya di jam 5 sore Atau sebelum jam 7 pagi ya Jadi apabila teman-teman ingin mengupload sesuai harian ya Itu disini dikatakan setiap hari Selasa sampai Kamis Teman-teman upload coba upload di kisaran jam 3 sore Ya sampai jam 5 sore teman-teman Terus kemudian kalau teman-teman uploadnya itu setiap hari Teman-teman baiknya upload sebelum jam 7 pagi Ya sampai pukul 5 sore Kalau teman-teman itu acak uploadnya Coba teman-teman posting di kisaran pukul 11 pagi Ya sampai jam 1 atau jam 2 siang Kalau teman-teman ingin upload video di hari Minggu Lebih baik teman-teman jangan posting Karena jarang banget ya Kalau hari Minggu itu hari libur Biasanya lebih fokus ke hal-hal yang di luar kegiatan media sosial lah Kalau hari Minggu Oke jadi seperti itu ya Nanti website ini akan saya sertakan di deskripsi Agar lebih jelasnya ya Nanti teman-teman bisa cek sendiri Untuk memahami lebih detailnya Kapan sih waktu yang tepat Untuk memastikan view dari video yang kita upload itu Bisa mendapatkan enjinmen Ataupun kinerja yang lebih baik Dengan mengikuti trik-trik yang ada di website ini teman-teman Karena saya berani membagikan ini Karena saya sendiri sudah pernah mempraktekannya Dan hasilnya luar biasa teman-teman Oke mungkin cukup santul ya untuk informasi kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Apabila nanti masih ada pertanyaan Teman-teman bisa berkomentar di bawah video ini Dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini Teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya Dan aktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru Seputar Facebook monetisasi, website, aplikasi, dan lain sebagainya Dari channel akun original ini Oke sampai jumpa kembali di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh